Sesaat lagi Anda akan menyaksikan warma pulang kampung yang dipersembahkan oleh Selamat sore Bola Warmo, sekarang saya sudah berada di pos pelayanan terpadu Polres Pasuruan Kota Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juwanda, Kota Pasuruan Kompleks Masjid Al-Kawusar Ya, di pos pelayanan terpadu ini terdapat berbagai macam fasilitas yang memanjakan para pemudik Yang datang baik dari arah Propolinggo menuju Surabaya maupun dari Surabaya menuju Propolinggo Di pos pelayanan ini terdapat berbagai macam salah satunya pos kesehatan dan juga banyak sekali tempat istirahat Dipersiapkan untuk para pemudik yang berhenti untuk melanjutkan perjalanannya Dan setelah itu toilet, masjid dan juga parkir yang cukup luas Nah, di Pasuruan Kota sendiri terdapat berbagai titik pos pengamanan baik pos pelayanan maupun pos pantau Nah, di pos pengamanan sendiri di Kota Pasuruan ada di Alun-Alun Kota Pasuruan dan juga di Pasar Ngopak Yang mana merupakan titik lawan macet di wilayah Pantula Dan juga di sekitar pos pelayanan terpadu di Jalan Ijuanda Kota Pasuruan ini juga sangat lancar Dapat kita lihat bagaimana kendaraan Oda 2 maupun kendaraan Oda 4 banyak berlalu-lalang namun tidak menimbulkan kemacetan Dan juga tidak ramai bila dibandingkan dengan lebaran tahun lalu Hal ini disebabkan oleh adanya tol fungsional maupun operasional yang berada di wilayah Pasuruan Ya, buat para pengudik yang melintasi di wilayah Kota Pasuruan Bila Anda mulai merasa ngantuk, lelah maupun letih Jangan paksakan diri Anda karena itu berbahaya Silahkan mampir di pos pelayanan terpadu Polresta Kota Pasuruan Yang ada di Jalan Insinyur Ijuanda Kota Pasuruan Dan juga di Terminal Baru Karena di sana sudah ada rest area untuk memanjakan para pengudik Dan juga di Pasar Ngopak di wilayah Pasuruan Demikian laporan saya Warmo Pulang Kampung Willy Abraham beserta guru melaporkan Terima kasih Anda telah menyaksikan Warmo Pulang Kampung yang dipersembahkan oleh